Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi barang abim tutorial 28 untuk hari ini baik teman-teman kali ini kita akan mencoba membagikan sebuah template mockup jersi ruby dan ini kita akan kasih buat teman-teman semua secara free dan tidak di password ya yang penting jangan di subscribe untuk iklannya labasin aja oke jangan dilewati dan buat teman-teman yang mau traktir copy silahkan ada di deskripsi untuk traktir copy buat miminnya biar lebih semangat lagi bikin konten baik kita langsung aja ya ke template mockup jersi ruby yang kita akan buat untuk hari ini dan ini kita udah siapin ya udah kita siapkan juga untuk file pelfinya dan ini tampilannya seperti teman-teman yang untuk belakangnya baik kita dari apa namanya dari yang bawah dulu ya dari layar layar paling bawah atau layar paling pertama untuk membuat cover depannya di sini kita biasanya teman-teman ya ada kanvasnya di 4000 ke 5000 nanti saya siapkan juga untuk file pngnya karena banyak yang file pelfinya enggak kebaca saya juga enggak ngerti kenapa enggak baca Nah kalau teman-teman pengen dapat download file pelfinya bisa cek di apa namanya di video-video saya yang lama itu ada ya file apk tinggal download aja kalau tidak teman-teman tinggal DM saya nanti saya kasih lupa ya ya oke DM aja ke abim abim tutorial pabim parah ya oke ke situ aja nanti teman-teman tinggal DM ke saya nanti saya kasih untuk apk nya kalau enggak silahkan download di file di Playstore Oke disini kita langsung pergi ke layar depan teman-teman ya Nah ini dia layar depan seperti ini kita bikin layarnya jadi hitam dulu aja ya atau jadi warna apa biar lebih kelihatan nah seperti ini teman-teman untuk cover depannya di sini kita nggak tinggal pakai apa namanya tekstur jadi kalau misal teman-teman pakai tekstur ya silahkan tinggal pakai aja cara menerapkan tekstur atau pattern atau motif silahkan tonton videonya di di bawah ya di bawah tinggal di Scroll aja untuk video-video cara membuat motif atau patternnya baik dan disini kita teman-teman tambahkan sedikit untuk apa namanya variasi ya Nah di sini ada garis warna hitam dan ini juga kita udah kasih apa namanya biar tonton bisa lebih merubah bisa rubah lagi untuk warna-warnanya ya Nah di sini juga kita kasih strip yang berwarna orange ini juga sama teman-teman terpisah jadi bisa dirubah warna kalau teman-teman enggak suka dengan warna ini tinggal dirubah aja warnanya bebas ya tinggal dirubah aja ya oke dan lanjut untuk layar berikutnya ini kita ada lengan kanan kiri ya di sini nyambung langsung ke bahu ya warnanya hitam dan kita bikin dua motif di tonton siapa tahu tentu pengen gunakan seperti ini ya untuk lengannya jadi saya nggak potong dan ini kita buat yang potongannya juga ada ya Nah ini kita mulai buat potongannya di sini nah ini buat penutup potongannya ya untuk cover depan jadi kita balutin yang warna orange juga di sini ya teman-teman dari ini dan juga sama bisa dirubah warna ya seperti ini teman-teman misal teman-teman yang rub warnanya sama dengan warna yang di dasar ya warna yang awal ya tinggal di type lagi seperti ini ya tinggal ke color seperti ini rubah warnanya jadi warnanya terus menyambung sampai ke atas sama baik karena kita gunakan warna orange teman-teman ya lanjut di cover berikutnya yaitu ada ini ada krach dalaman krach ya bisa dirubah juga untuk teman-teman yang mau pengen dan ganti warnanya dan ditambahkan lagi ini ada krach luar nah seperti ini kalau kita rubah warnanya nah bisa dirubah ya ini biar kelihatan sip ini warna kita pakai warna putih dan disini kita masuk kembali untuk bagian garisnya nah ini dia ya ini untuk apa namanya untuk variasi dari kerahnya seperti ini teman-teman Oke lanjut di berikutnya nah ini dia disini kita gunakan eh apa namanya boleh ya kalau teman-teman pengen pakai ini udah dulu kita udah siapkan ya Nah ini bisa dilihat untuk cover name untuk nomornya ini ya untuk nomor di paling bawah seperti ini teman-teman jadi kita gunakan stroke juga di sini kita stroke-nya di kisar berapa stroke ini di 23 ya untuk stroke-nya nih kita kalau sudah kita klik cetang aja dan di sini kita copy paste aja di copy ya untuk phone numbernya simpan di atas dan ini hasilnya di sini kita rubah stroke-nya tonton dengan warna putih ya Nah di sini ukuran stroke-nya itu sekitar 10 eh ketebalannya jadi hasilnya seperti ini tonton nanti tonton kalau misal dirubah tinggal di rubah aja langsung ya di file PLP nya bisa langsung rubah dan terserah itu menggunakan font yang teman-teman punya aja baik disini kita masuk ke bagian apa namanya eh logo ya tonton ini bebas logonya teman-teman tinggal dirubah sendiri aja kita pakai roh logo rupi ini ya nanti kalau punya sendiri teman-teman lihat tinggal tonton aja dan lanjut di layar berikutnya ini ada sponsor di punggung ya karena kiri tonton nah ini ada ini sponsornya kita nge-sebutkan seperti ini aja ini mau pasional bebas temen-temen ya ini yang sekedar contoh dan biar kesehatan lebih manis banget lebih keren gitu maksudnya ya ini dia ada shadow ya di shadow berwarna untuk untuk warna-warna terang ya teman-teman dan di atasnya juga ada yang untuk berwarna gelap ya jadi warna gelap hitam itu kelihatan seperti ini nah ya jadi sengaja kita pakai dua shadow siapa tahu teman-teman butuh dengan warna hitam nanti tinggal kalau pakai shadow yang paling atas ya oke dilanjut lagi teman-teman kita masuk di bagian cover belakang ya jadi langsung lanjut nggak pakai part 2 langsung cover belakang baik di sini kita simpan dulu ya kita bikin transparan to backgroundnya simpan sebagai image ya disimpan siapa tahu pengen digabungin jadi satu ya kita simpan dulu nah seperti ini boleh pakai custom ya kalau pakai custom pakai Ultra kalau juga enggak apa-apa ya kalau sudah tinggal satu galeri aja oke dilanjutnya teman-teman untuk cover depan kita udah selesai sekarang kita pergi untuk bagian cover belakangnya jadi kini kita tutup dulu aja untuk depan kita tutup dan ini dia untuk cover belakang sip teman-teman ini kita kasih warna dulu biar backgroundnya berkelihatan Oke ini untuk cover belakangnya ada ya seperti tampilannya teman-teman ya oke disini kita lanjut lagi untuk memberikan eh apa namanya warna orange di belakangnya seperti ini dia menyatu sampai ke lengan teman-teman ya oke disini kita bikin dua seperti biasa untuk lengan kanan kirinya disini kita tambahkan untuk yang berwarna hitam nah ini dia warna hitam ya jadi teman-teman bisa mau diganti warnanya tinggal dirubah aja seperti ini ya tinggal pergi ke color terus berwarna oke siplah Pokemon gampang dan mudah banget untuk dipakai disini kita lanjut nah ini kita tambahkan untuk strip di bagian depan kita nggak pakai strip ya jadi kita nggak pakai yang ini kita kita nggak pakai strip tapi ini ada strip di belakang-belakang nanti teman-teman di bagian depan kita nggak nyiapin ya dia menyiapkan untuk yang stripnya jadi ini kita nggak pakai dan lanjut di layar berikutnya ini kita ada penemunya ini ini ya apa namanya kerah kita nah ini kerah-kerah lihat bisa dirubah nah ini kerahnya sip oke kerahnya kita gunakan warna putih aja dan kita masuk untuk bagian apa namanya modifikasi dari kerahnya seperti ini ada warna hitam lanjut lagi di sini kita tambahkan untuk sponsor teman-teman nah ini dia kita gunakan sponsor ada bakso mie ayam hajimin ya bakso pak hajimin cikaret 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 cik pinggang Haji Toha sekaret Cibinong Bogor Jawa Barat jadi kalau temen-temen pas mampir dari itu jangan lupa nih kalau pengen-pengen yang anget-anget yang seger-seger nih disini nih dibakso Pak Haji Bin Pokemon Ajib Nampal oke lanjut ya disini kita tambahkan untuk bagian cover untuk apa namanya cover bayangan shadow nya ini untuk warna terang ya temen-temen dan ini untuk warna gelap ya nah ini dia warna gelap paling atas Oke disini kita pergi ke bagian background dan rubah menjadi transparan kita simpan lagi sebagai galeri ya kita simpan di galeri kembali gunakan custom yang Ultra atau misal kita udah gunakan yang ukuran gede seperti ini 5000 ke 4000 ke 5000 nggak usah pas ke Ultra sih sebenarnya ya Oke sudah selesai teman-teman untuk template jersey Ruby untuk kali ini semoga apa yang yang saya berikan untuk teman-teman bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa udah-udahan apa ya kita kerjakan puasa untuk hari ini dan esok dan sampai selesai eh apa namanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya untuk pahalanya terus semangat dan jangan kedor ya Oke semangatlah apalagi laki-laki kuat untuk puasa Oke sip sampai ketemu lagi dengan abim tutorial berikutnya saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai